Halo selamat sore kawan-kawan semua selamat berjumpa kembali di channel ini pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan berbagi tutorial pada kawan-kawan barangkali saat ini kawan-kawan telah memiliki anggre gramatopilum baik itu sedling remaja ataupun dewasa cabutan dari hutan dan ingin menanamnya dalam pot agar pertumbuhannya bisa maksimal seperti yang ada di hadapan kita saat ini wow sangat montok-montok kawan ya wah sangat aduhai nah bagaimana caranya? oke ikuti tutorial berikut ini nah di hadapan kita saat ini ada anggre gramatopilum martai kondisi remaja yang sudah harus pindah pot atau repot tinggi ya kawan nah bagi kawan-kawan yang memiliki anggre dalam usia remaja saat ini nah pastikan kawan-kawan apabila akar-akar dari anggre gramatopilum kawan-kawan sudah berkeliaran keluar seperti ini wajib kawan-kawan untuk merepotingnya ya karena ketika anggrenya sudah banyak akar yang keluar nanti malah akan kesulitan untuk merepoting karena banyak akar yang akan rusak dan terpotong ketika kita mencabutnya dari pot di mana anggrek ini berada oke bagaimana caranya? langsung saja ke tutorialnya nah yang harus kawan-kawan persiapkan pertama arang dengan ukuran yang besar ya kawan bongkahannya jangan menggunakan arang yang ukuran kecil-kecil nah ini tujuannya penggunaan arang dengan ukuran besar itu untuk menciptakan ruang celah kosong pada pot agar anggrek tersebut akarnya bisa leluasa untuk berkeliaran ya kawan nah kemudian selanjutnya yang harus kawan-kawan sediakan adalah mos, mos hitam nah nanti fungsinya sebagai apa mos hitam ini akan saya jelaskan dan yang paling penting adalah penggunaan pot yang memiliki lubang-lubang yang cukup banyak ya kawan kawan-kawan bisa menggunakan sebetulnya bukan hanya pot plastik kawan-kawan bisa menggunakan pot gerabah ataupun penggunaan media kayu yang dibuat sedemikian rupa cuman untuk dua media tadi baik gerabah ataupun kayu saya sangat tidak merekomendasikan ya kawan yang pertama untuk gerabah itu kesulitan ketika kita menggantungkannya terlalu berat dan kalau jatuh bisa langsung pecah yang kedua kayu nah itu pun saya sangat tidak merekomendasikan pertama berat ya kawan ketika potnya ukurannya besar apalagi kayu-kayunya itu akan sangat memperberat masa dari anggar kita karena kalau sudah tumbuh dewasa seperti ini kawan paling tidak dengan ukuran satu rumpun ini beratnya sekarang sudah hampir 5 kiloan ya kawan hampir 7 kilo ini nanti kalau kawan-kawan menggunakan pot kayu bisa sampai 10 kilo susah kita menggantungkannya ya kawan ya nah kawan-kawan cari pot yang memiliki rongga-rongga ataupun lubang-lubang di sekitarnya nah kalau pun kawan-kawan tidak menemukannya kawan-kawan bisa memodifikasi pot yang kawan-kawan miliki pot plastik nah ini saya lubangi kawan ya dengan menggunakan gerinda sehingga ada lubang-lubang yang sangat banyak sekitarnya nah tujuannya untuk apa pertama yakni untuk agar air tidak menggenang bisa keluar bebas begitu pula udara bisa keluar masuk dan yang paling penting fungsi lubang-lubang ini yakni untuk menumbuhkan akar-akar angin dari anggar kita ya agar dia bisa keluar dan dia bisa menghirup udara bebas sekaligus bisa menangkap partikel-partikel kecil dari udara ataupun dari air nah ini yang sering salah kaprah yang wajib kawan-kawan tahu akar angin ini bukan untuk pernafasan ya kawan semua tumbuhan itu bernapas melalui stomatanya di daun bukan di akar ya sekali lagi sering salah kaprah katanya akar angin untuk pernafasan oh itu salah kawannya ini untuk menangkap kelembaban air dan juga partikel-partikel mikro di udara untuk makanannya nah kawan-kawan bisa memodifikasinya seperti ini ya kawan-kawan nah ini dia oke langsung nah pertama kita masukkan dulu arang-arangnya yang tadi berukuran besar ya kawan jangan menggunakan arang yang berukuran kecil nah sehingga kita bisa mendapatkan rongga-rongga yang cukup besar untuk anggrek tersebut dapat leluasa akarnya tumbuh pada selah-selah rongga tersebut ya kira-kira secukupnya kemudian kawan-kawan ambil anggrek yang akan kita tanam atau reputing kemudian yang paling penting kawan-kawan perhatikan yakni jalur pertumbuhan tunas baru ini kemana jalurnya karena nanti akan menentukan posisi kita meletakannya nah seperti ini contohnya kalau kita lihat nah sebelah sini adalah jalur indukan tua berarti anggrek ini akan tumbuh dan berkembang ke arah depan sana ya kawan bukan ke belakang sini maka pada bagian yang belakang sini kita letakkan pada bagian tepi dari pot kita nah seperti ini ya kawan ya pada bagian tepinya sehingga nanti tunasnya akan tumbuh bergerak ke sini ke sini dan ke depan seperti contoh ini kawan ya nah dulu indukannya disini saya letakkan kemudian dia tumbuh gundul tumbuh tumbuh ke depan bahkan sekarang hampir keluar nah setelah kawan-kawan letakkan anggreknya seperti ini dalam pot sisakan ruang sedikit pada bagian atas ya kawan jangan dipenuhi oleh arang nah setelah itu kita masukkan mos di atasnya ini sebagai topping ya kawan ya fungsinya sebagai topping yakni untuk menahan laju penguapan ketika anggrek ini terpapar sinar matahari sehingga tidak dehydrasi kalau tidak mudah dehydrasi karena ketika anggrek ini kekurangan air maka yang paling mudah nampak yakni terjadinya kisut pada batang atau bulpnya nah dan itu akan menghambat pertumbuhan pada tuna-tuna seberikutnya nah seperti ini kawan ya jadi topping tipis saja hanya bagian atas nah apakah beresiko busuk pada akar nah tidak kawan ya karena kita meletakkannya hanya pada bagian atas sementara pada bagian bawahnya kita meletakkan arang nah dengan cara seperti ini kawan-kawan bebas bisa menyiramnya setiap hari nah bahkan kawan-kawan bisa meletakkannya secara pulsan dan florain tanpa khawatir akar akan mengalami kebusukan nah seperti ini kawan ya sangat sederhana jangan salah ya kawan nah sebagai salah satu hasilnya di hadapan kita saat ini dengan penggunaan tadi media potnya yang benar maka pertumbuhan anggar ini pun akan sangat maksimal bahkan gendut-gendut nah ini dia kawan ya sama mouse-nya di atas dibawahnya arang nah seperti itu ya nah berangkali untuk tutorial kita mengenai penanaman anggrek gramatopilum dengan menggunakan media pot ini sampai disini dulu dan berikutnya akan saya upload video bagaimana perawatan anggrek gramatopilum agar pertumbuhannya maksimal dan bisa montok-montok ya plan-nya sampai jumpa di link kesempatan selamat sore selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati